Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cerita ini berasal dari riwayat Nabi Muhammad SAW Yang menceritakan tentang seorang Nabi yang hidup pada zaman Romawi Yang dikenal dengan nama Sam'un Gozi AS Nabi tersebut merupakan seorang Nabi dari kalangan Bani Israel Dan juga menjadi Hakim ketiga terakhir pada zaman Israel Kuno Kisah mengenai peristiwa seribu bulan bermula dari seorang Nabi bernama Sam'un Al-Gozi AS Yang juga berasal dari Bani Israel Beliau merupakan Hakim ketiga terakhir pada zaman Israel Kuno Nabi Sam'un Al-Gozi AS memiliki beberapa nama Dalam bahasa Arab Samson atau Sam'un Dalam bahasa Ibrani beliau dikenal sebagai Simson Dalam bahasa Tiberias beliau dikenal sebagai Simson Dalam Alkitab Nasroni beliau dikenal sebagai Samson Nama Sam'un sendiri memiliki arti yang berasal dari Matahari Yang berasal dari Shamsun Artinya Matahari Sedangkan Al-Gozi berarti yang berasal dari Gazi Gaza Palestina sekarang Pada suatu hari di bulan Susi Ramadan Nabi Muhammad SAW berkumpul dengan para sahabatnya Ketika beliau terlihat tersenyum sendiri Para sahabat bertanya Apa yang membuatmu tersenyum? Wahai Rasulullah Beliau SAW menjawab Saya diperlihatkan pada hari akhir Ketika seluruh manusia dikumpulkan di Padang Mahshar Ada seorang nabi yang membawa pedang Dan tidak memiliki pengikut sama sekali Namun masuk ke dalam surga Ialah Sam'un Kemudian Rasulullah menceritakan tentang seorang nabi Bernama Sam'un Al-Gozi AS Yang merupakan nabi yang berasal dari Bani Israel Dan diutus di Tanah Romawi Nabi Sam'un Al-Gozi AS Berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah SWT Nabi Sam'un Al-Gozi AS Adalah seorang pahlawan berambut panjang Yang memiliki kemampuan ajaib Untuk melunakan besi dan merobohkan istana Sam'un memiliki senjata berupa pedang Yang terbuat dari tulang rahang unta Yang disebut lihat jamal Dengan pedang tersebut Beliau dapat membunuh ribuan orang kafir Musuh apapun yang berhadapan dengannya Pasti akan hancur karena pedang ajaib tersebut Tidak hanya itu Bahkan ketika beliau merasa haus dan lapar Allah memberikan makanan dan minuman Melalui pedang tersebut Nabi Sam'un alaihissalam adalah seorang muslim yang sangat dihormati Karena kesolehannya Tetapi dijauhi oleh kaum kafir Banyak orang kafir yang kehilangannya Wadi tangan Nabi Sam'un alaihissalam Selain itu Nabi Sam'un alaihissalam juga seorang ahli ibadah yang terkenal Karena ia mampu beribadah selama seribu bulan Dengan melaksanakan solat malam dan berpuasa di siang harinya Selama seribu bulan tersebut Nabi Sam'un alaihissalam tidak pernah melewati solat malam dan selalu berpuasa Nabi Sam'un alaihissalam adalah seorang pembela tawhid Yaitu keyakinan akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala Ia berperang melawan kaum kafir selama seribu bulan Hanya menggunakan tulang dagu unta sebagai senjata Tanpa senjata lainnya Setiap kali ia memukul kaum kafir dengan tulang dagu unta Banyak diantara mereka yang terbunuh Jumlahnya tidak terhitung Nabi Sam'un alaihissalam memiliki keberanian dan kekuatan Yang digunakan untuk melawan penguasa kaum kafir pada masa itu Yaitu Raja Israel Kehadiran Nabi Sam'un alaihissalam yang sakti membuat kaum kafir kewalahan Dan mereka berusaha mencari cara untuk menaklukannya Dikarenakan kehebatannya Nabi Sam'un alaihissalam sangat dibenci oleh musuh-musuhnya Terutama oleh golongan kafir Mereka merencanakan untuk membunuh Nabi Sam'un alaihissalam Dan Raja Israel mencari cara untuk menundukkan Nabi Sam'un alaihissalam Rencana-rencana licik dilakukan oleh musuh-musuhnya Dan akhirnya mereka mengumumkan Bahwa siapapun yang berhasil menangkap Sam'un al-Ghozi Akan mendapatkan hadiah berlimpah berupa emas dan permata Rencana licik pun akhirnya ditemukan Mereka menawarkan uang dan perhiasan kepada Istri Sam'un alaihissalam dengan syarat ia harus melumpuhkan suaminya Istri Sam'un yang ternyata seorang kafir tergoda Dengan tawaran tersebut Mereka memanfaatkan istri Sam'un Untuk membantu membunuhnya Nabi Sam'un alaihissalam al-Ghozi pun tertipu oleh istrinya sendiri Dan pada akhirnya istrinya mendapatkan balasan Yang setimpal dari Allah subhanahu wa ta'ala Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan Sang istri setuju untuk membunuh suaminya sendiri Karena adanya janji mendapatkan harta yang melimpah Istri Sam'un akhirnya melakukan kejahatan tersebut Musuh-musuh Nabi Sam'un alaihissalam memberikan ide Agar istri Sam'un mengikat tangan dan kaki Sam'un ketika ia tidur Dan mereka akan membunuhnya bersama-sama Sahabat Al-Faida Para pemimpin kaum kafir berkata Kami akan memberimu tali kuah Ikat tangan dan kaki Sam'un ketika ia tidur Dan kami akan membunuhnya Pada hari pertama Istri Nabi Sam'un alaihissalam gagal Karena tertidur Karena suaminya terlalu lama mengerjakan sholat malam Waktu yang dihabiskan untuk beribadah Begitu lama membuat istri Sam'un tidak bisa menahan kantuk yang luar biasa Memang Sam'un hanya tidur sebentar Di malam-malamnya Nabi Sam'un alaihissalam mengabdikan waktu untuk beribadah kepada Allah SWT Keesokan harinya Istri Nabi Sam'un alaihissalam memberitahukan kepada orang-orang kafir Bahwa dia belum berhasil mengikat tangan dan kaki suaminya Namun mereka tidak menganggap hal ini serius Pada hari kedua Istri Nabi Sam'un berhasil mengikat suaminya Ketika dia sedang tidur Dengan menggunakan seutas tali yang kuat Saat Nabi Sam'un bangun dan ingin beribadah kepada Allah SWT Dia terkejut karena kakinya terikat Siapa yang mengikatku dengan tali ini Tanya Nabi Sam'un alaihissalam kepada istrinya Aku yang mengikatmu Hanya untuk menguji sejauh mana kekuatanmu Jawab istrinya Sahabat Al-Faida Nabi Sam'un alaihissalam dengan mudah melepaskan tali yang mengikatnya Hanya dengan doa Kemudian Ia segera pergi ke tempat ibadahnya Rencana pembunuhan pada hari kedua gagal Namun musuh-musuh kapir datang lagi pada hari ketiga Dengan membawa rantai Dan istri Nabi Sam'un siap mengikat suaminya lagi Pada malam berikutnya Pada hari ketiga Istri Nabi Sam'un berhasil mengikat suaminya Dengan menggunakan rantai yang diberikan oleh orang-orang kapir Siapa yang mengikatku kali ini Tanya Nabi Sam'un dengan nada agak marah saat bangun dari tidur Aku yang mengikatmu Hanya untuk menguji kekuatanmu Jawab istrinya Namun Nabi Sam'un alaihissalam dengan sekali hentakan berhasil menghancurkan rantai tersebut Sahabat Al-Faida Kemudian Nabi Sam'un alaihissalam menarik tangan dan memotong rantai itu Istri Nabi Sam'un berusaha membujuk suaminya Agar menceritakan rahasia kekuatan tubuhnya Nabi Sam'un alaihissalam akhirnya bercerita Bahwa sebenarnya dia adalah seorang wali Yang termasuk dalam banyak waliullah yang hidup di dunia ini Nabi Sam'un alaihissalam menjelaskan Wahai istriku aku adalah wali Aku adalah kekasih di antara para kekasih Allah Tidak ada yang mampu mengalahkanku dalam urusan dunia Kecuali rambutku ini Tungkap Nabi Sam'un alaihissalam Nabi Sam'un alaihissalam memiliki rambut yang sangat panjang Bahkan ujung rambutnya menyentuh tanah ketika ia berdiri Setelah mengetahui kelemahan suaminya Istri Nabi Sam'un alaihissalam mulai mengikat tangan Sam'un Dengan menggunakan empat helai rambutnya Dan mengikat kakinya dengan empat helai rambut Nabi Sam'un alaihissalam Sementara ia tetap tidur Setelah bangun Nabi Sam'un alaihissalam bertanya Siapa yang mengikatku ini Aku yang mengikatmu Untuk menguji kekuatanmu Jawab istrinya yang mulai ketakutan Nabi Sam'un berusaha melepaskan ikatan itu dengan sekuat tenaga Tetapi dia tidak mampu memotongnya Si istri segera memberitahukan kepada orang-orang yang tidak beriman tentang peristiwa ini Nabi Sam'un alaihissalam kemudian dibawa ke hadapan raja orang-orang kafir di istana Ia kemudian diikat pada tiang utama istana dan dipertontonkan kepada penonton di istana Mereka mulai memotong telinga, bibir, tangan, dan kaki Nabi tersebut Tidak hanya itu Nabi Sam'un alaihissalam juga disiksa dengan dibutakan matanya Mereka menyiksa Nabi Sam'un dengan tujuan membuatnya mati secara perlahan Istri yang jahat itu menyaksikan penyiksaan tersebut tanpa belas kasihan Siksaan yang mengerikan ini membuat Allah SWT berfirman kepada Nabi Sam'un alaihissalam Melalui malaikat Jibril dengan suara yang hanya didengar oleh Nabi Sam'un alaihissalam Hei Sam'un, apa yang kamu inginkan, aku akan menghukum mereka Nabi Sam'un alaihissalam menjawab Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menggerakan tiang istana ini Dan akan ku hancurkan mereka dengan kekuatan dari Allah Bismillah, la hawla wa la quwwata illa billah Tiang itu pun roboh dan hancur Istana tempat pembantai yang itu juga hancur Dan atapnya menimpa orang-orang kapir di dalamnya Sehingga semuanya mati Istri Nabi Sam'un juga tertimpar runtuhan gedung istana Raja Kafir Mereka semua mati tertimpar runtuhan bangunan istana Dan terkubur di dalamnya Hanya Nabi Sam'un alaihissalam sendiri yang selamat Lalu Allah memulihkan seluruh anggota badannya Yang telah terpotong dan menyembuhkan sakitnya Setelah peristiwa itu Nabi Sam'un alaihissalam bersumpah kepada Allah SWT Untuk menebus semua dosanya Dengan berjuang melawan kebatilan Dan kekukuran selama seribu bulan tanpa anti Sahabat Al-Faida Nabi Sam'un sibuk beribadah kepada Allah Malam hari dihabiskannya dengan mengerjakan sholat malam Sedangkan siangnya berpuasa Beliau menjalankan ibadah ini selama seribu bulan Hingga ajalnya tiba Ketika Rasulullah SAW selesai menceritakan kisah Nabi Sam'un alaihissalam Yang berjuang fi sabirillah selama seribu bulan Salah satu sahabat Nabi berkata Ya Rasulullah kami juga ingin beribadah seperti Nabi Allah SWT Rasulullah SAW diam sejenak Kemudian malaikat Jibril datang dan mewahyukan kepada beliau Bahwa dalam bulan Ramadan ada sebuah malam Yang lebih baik daripada seribu bulan Itulah malam Laylatul Qadar Dimana malam itu lebih baik daripada seribu bulan Jika mendapatkannya Sahabat Al-Faida Demikianlah kisah Nabi Sam'un alaihissalam Dan keutamaan malam Laylatul Qadar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton